musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat kabla kembali lagi bersama aku disini dalam video ini aku ingin mengajak kalian untuk mengenal kamera sony a5100 nanti kita akan review juga pastinya sesuai dengan deskripsi mengenal menu dasar dan review jadi jangan memperlama waktu kita langsung aja ke kamera sony a5100 oke sahabat kabla saat ini kita sudah di depan kamera sony a5100 dan bentuknya memang dari dari fisik ini tampak lebih kecil ya dari kamera-kamera mirrorless yang lainnya jadi seperti kamera pocket gitu ya jadi sebenarnya untuk kamera sony a5100 ini ini dia bersaing dengan kamera mirrorless yang lain seperti micon j5 fugifilm ha fugifilm xa3 lumis edf9 sama canon m100 dan dari semuanya itu ini masih di posisi yang paling atas ini ini sangat saya rekamkan sekali untuk teman-teman yang ingin menjadi blogger atau fotografer dan cocok sekali untuk travelingnya dan ini untuk charger-nya ini ada di sini nah ini untuk charger untuk charger-nya sendiri dan ini dia sama seperti charger-nya handphone ya micro USB nah ini nanti ini bisa coba dia di charger pakai powerbank jika jika kalian sedang traveling gitu ya tidak ada display script bisa pakai powerbank dan ini untuk memory untuk terdekat dan untuk yang ini dia ADMI nah kemudian untuk baterai dia ada di sini ini baterainya ini dengan kapasitasnya ini ini belum lagi disebutkan kapasitas bonusnya namun ini untuk mempun baterainya ini sebenarnya oh ini kapasitasnya 2020 mah nah untuk mempunnya sendiri tampon baterai ini juga sudah filter ini bisa dipakai sampai dengan 400 100 kali jepretan ya dan untuk videonya sebelumnya ini bisa sampai 30 menit menit dan coba kita edit ini saya buka segera lagi oke guys nah ini untuk tampilan kamera Sony a5100 nah jadi ini dia sebenarnya touchscreen ini dia bisa touchscreen tapi touchscreennya hanya hanya berfungsi untuk pengambilan fokus ya pengambilan fokus jadi jika kita di menu ini tidak bisa digunakan jadi dia hanya untuk pengambilan fokus saja begitu pengambilan fokus kemudian langsung di cipret gitu nah dan untuk spesifikasinya sendiri ini sudah 24,3 megapiksel yang sudah dibuat APS C CMOS nah layarnya ini 3 benji dan isu ini sudah mencapai 26.25600 dari 100 dari 100 sampai 25.600 dan sebenarnya untuk main di area yang low light ini bagus sekali sebenarnya hasilnya jadi saya sudah enggak tes sebenarnya sih kalau untuk yang low light dan untuk titik fokusnya sendiri ini sampai 179 titik fokus termasuk gede semuanya termasuk gede dan untuk continue shooting ini lagi continue shooting ini bisa sampai 6 per second untuk 6 frame per second untuk kontinist shooting nah untuk video resolusi ini 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 dia 1920x 1080 full HD ini sudah mantap sekali hasilnya sebenarnya untuk dibuat video dan ini display juga bisa di slide seperti ini sampai di sini saja tidak bisa sampai mati kalau di pasangan bisa patah nah seperti ini nah dan untuk ini ada wireless yang bisa wifi support wifi untuk koneksikan ke handphone kalian disini nah disini ada menu wifi tinggal dulu untuk aplikasi wifi di playstore itu ada remote play remote untuk Sony dan misi saya menurut tanggal kembali untuk bukaannya sendiri ini sudah 16-50 mm tr dan bukaannya 3,5 sampai 5,6 nah ini sebenarnya untuk webnya sendiri sudah sangat bagus ya sudah lumayan untuk selfie tapi kita hasilnya juga bagus karena 24 megapixel untuk autopoposus ini sudah hybrid hybrid autopopos jadi maksudnya itu perpindahan perpindahan dari objek objek lain itu cepat sekali ya jadi pada menu kamera disini disini membuka kamera untuk AF AF drive speed nya ini untuk AF drive speed nya ini bisa kita setting bisa kita setting untuk yang fast normal atau slow nah jadi untuk autofocus drag speed yang fast ini biasanya untuk objek yang bergerak dan yang slow itu biasanya untuk objek yang tidak banyak bergerak kan untuk video kita bisa pakai untuk video kita bisa pakai yang slow mata normal tidak ada masalah tapi saya pakai yang slow untuk objek yang tidak banyak bergerak dan untuk yang objek bergerak pakai yang fast jadi biar untuk fokusnya lebih mantep baga kemudian pada AF track duration ini bisa kita lihat ada dua pilihan normal jadi untuk normal ini kita sudah fokusnya di objek tertentu kemudian ada yang melintas ada objek lain jadi dia ini objek ini akan tetap fokusnya ke objek yang sebelumnya begitu jadi tidak akan mengubah objek fokusnya ke objek yang sebelumnya tapi kalau di itu yang normal tapi jika di high ini jika objek yang melintas nanti dia sangat jelas sekali perbedaannya bahwasannya misalnya kita bisa fokus disini tadi saya setting high kalau kita bisa gini pindah fokusnya oke dipindah kalau diangkat sudah balik lagi dan memang ini kamera belum bilang tapi untuk build stabilizer namun plan saya sendiri ini dan saya tangguhannya ini sudah 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 ada ada titur optical steady set jadi kita akan membantu sekali ya hasil video ini tidak ngesik tidak goyang dan hasilnya juga tajam juga ini tidak akan membantu sekali karena bawaan dari lensa startup dikatakan sendirinya pada tombol tombol ini ini salah tidak banyak yang pertama seperti kami kamera mirror seperti lain pergunya ini tombol open ada disini dikatakan lensanya keluar dikonten ini untuk zoom dari ini untuk zoom seperti ini untuk zoom juga bisa ada di bagian lensa disini zoom disini zoom seperti tuas dan disini ada untuk menu timer single shoot continue shoot disini disini untuk pengaturan lainnya juga bisa nah kemudian dihapus iso untuk kalau kita mau main manual menu ini menu untuk settingan wireless ada setup ada application juga playback custom setting ini bisa teman-teman buka sendiri dan untuk flash sendiri ada disini ya guys nah flash jadi teman-teman jangan khawatir kalau buat video untuk foto yang untuk like itu kita kameranya sudah dilengkapi dengan flash bawaannya untuk audionya sendiri ini juga tidak ada untuk port untuk audio tidak ada disini namun ini sudah ada di dalam tanam untuk audio audio pengetahuan jadi hasil audio bagus untuk menu mode cepet ini bisa disini ini 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 bisa pilih mode yang mana kita inginkan yang otomatis bangunan gitu ada KX ada superior auto disini ada auto intelligent auto ditambah lagi dengan superior auto kalau kita main superior auto ini sebenarnya hasil sudah bagus menyesuaikan dengan apa yang kita lihat sebenarnya apa yang kita lihat dengan mata kita hasilnya itu bisa kurang lebih sama hasil hasil jebretan ya oke sahabat hable jadi sampai disini dulu ya untuk video mengenal menu dasar review kamera a5100 jadi untuk saran saya kamu teman-teman semua yang bingung-bingung ingin beli kamera mirrorless ini saya rekom saya rekom banget